Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama R91 Official. Bagi yang baru singgah di channel ini saya ucapkan selamat datang dan salam kenal. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait tugas wewenang dan kewajiban KPPS Pilkada 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Adapun tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS dalam tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota adalah sebagai berikut. 1. Mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS 2. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilihan yang hadir dan PPL 3. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 4. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS 5. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara 6. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara di segel 7. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi, peserta pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS 8. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL 9. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama 10. Melaksanakan tugas, wawenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 11. Melaksanakan tugas, wawenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan Nah, itulah tugas, wawenang, dan kewajiban KPPS dalam tahapan Pilkada 2024 Semoga dapat bermanfaat untuk sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh